Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat karamel. Semoga keberkahan dan keselamatan meliputi kita semua. Kali ini Admin akan membahas tentang pertemuan dua hamba Allah yang majdub. Beliau adalah Habib Syekon al-Bahar dan Habib Abu Bakar al-Segaf. Beberapa waktu lalu kedua hamba Allah yang majdub ini dipertemukan di rumah salah satu habib Sepuh. Beliau adalah Habib Abu Bakar bin Hasan al-Atas al-Zabidi Depo. Podo kesempatan itu tampak odo suatu pemandangan yang begitu menarik perhatian jamaah dan muhib bin. Habib Abu Bakar al-Segaf dan Habib Syekon sama-sama menatap dan saling tersenyum. Tampak satu sama-sama lainnya mengisyaratkan komunikasi yang memang hanya beliau-beliau sojotahu. Wan Syekon atau Habib Syekon bin Mustafa al-Bahar merupakan seorang ulomo min awliyailah yang majdub. Keyakuan yang sering diperlihatkannya memang aneh-aneh dan ganjil. Seringkali di luar kebiasaan manusia, ghorikul ada bagi pandangan moto awam. Sama halnya dengan Habib Abu Bakar al-Segaf bin Segaf yang merupakan cucu dari wali kutub dari Gresik. Nama Habib Abu Bakar sama sebagai mono nama itu disematkan sama dengan nama kakeknya. Kedua hamba Allah ini sama-sama mempunyai kairul adah yang diberi makom majdub. Memang sulit sekali dinalar akan kelakuan dan hal-hal yang di luar akal logika tentang kejadian ganjil yang terjadi. Tapi itulah yang sering dan banyak saksi mengetahui dan menyaksikan langsung akan peristiwa itu. Sahabat Karamel kembali kepada topik pembahasan kita sebagai mono dengan video kedua hamba Allah yang majdub ini. Tentang isyarat saat kedua hamba Allah yang sama-sama majdub ini ketemu bertatap muka dan kemudian tersenyum bahagia. Meski mereko tak komunikasi dengan bahasa lisan tetapi dari raut wajah mereko somo-somo terpancar raut wajah bahagia. Admin pun mencari informasi penjelasan tentang isyarat itu dan bertanya ke podo salah satu ulama Habib Sepuh. Meski mungkin jawaban yang diberikan sedikit yang bisa admin peroleh karena. Bagaimanapun dunia kewalian itu sifatnya misteri. Hanya sesama para wali saja yang bisa mengetahui. Dari penjelasan informasi dari ulama yang admin peroleh bahwa. Ada dua isyarat yang bisa dibaca secara syariat dan secara hakikat. Dari penjelasan ulama Sepuh Habib beliau mengatakan. Bahwa seseorang hamba Allah yang majdub kita hanya bisa membaca secara syariat dengan ilmu kocomoto hakikat. Bahwa apabila dua orang wali saling bertemu sebenarnya mereko sama-sama melihat pancaran zat kasih sayang Allah ke podo setiap makhluk ciptaannya ini jawaban secara syariat. Sedang secara hakikat bahwa opo yang dipandang mereka berdua sejatinya dia melihat dirinya sendiri dengan kebesaran Allah yang odo di dirinya yaitu zat Allah yang wujud. Tanpa mengakui dirinya akan kesombongan dan sifat-sifat ke pemilikan justru dirinya odo karena Allah dan tak odo yang odo hanya Allah semota. Demikialah sahabat karamah sedikit penjelasan tentang opo yang diurekan oleh ulama Habib Sepuh. Beliau pun menegaskan jawaban yang beliau sampaikan hanya sebatas kecil tak bisa sempurna. Karena beliau membocah berdasarkan ilmu yang tertulis sedang dunia makom kewalian itu sulit dijelaskan dan itu urusan Allah. Walau alam bis syawab hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sampun sakmene yu sahabat landulur karamel, sepurane yen bahasa Jawa, lan Indonesia ku amburadul. Maklum dulur aku wong Arab tapi Indonesia tulen, cukup semanten penjelasan iki dulur lan sahabat karamel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.